...memati lompat Nah, ada pun yang terkena di situ Yang terkena di situ ya Bisa, yang terkena di situ Menimam memajar 2 tahun Udah, aktif mengajar Ataupun bekerja Di instansi pemerintah Oke, tak ada di situ 19 tahun, 20 tahun, lama bekerja Menimam 2 tahun Memati Itu Nah, dasar hukum Ini Ingat Pak Bapak Ngetes bitara perwira Balik ke sekolah Ketak-ketak di rumah Ingat nggak Waktu datang berdekat-berdekat Saya sampai Doa maka dari polisi Tolonglah buk di legis dar Bu Buhu Buhu... Ini yang di bawah ini Bik! 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 Ini yang di bawah ini Bik! ada gurunya kita panggil Pak Tia ada mulai banyakan atau Pak Restu ada mulai banyakan Pak Restu atau boleh foto saya foto-foto Pak Tia ada mulai banyakan ada udah apa-apa belum? pahamu boleh? belum? agak susah agak susah ya polisi-polisi pahamu saya ulangi oke kasus penerimaan kasus penerimaan di mana penerimaan itu memiliki struktur organisasi panitia di mana pembina panselda itu adalah Bupati Langkat dengar gak nih? pakai kupingnya ya Tuhan memberikan kuping untuk di mendengar paham ya? jadi dengar otak pakai untuk mikir ya pembina P3K itu adalah Bupati Langkat ketua panitia seleksi daerah itu sekretaris daerah ataupun yang biasa disingkat SEDA nah dipahami ya biar gak diulang-ulang setelah itu sekretaris panitia seleksi daerah itu adalah kepala badan kepenggawai daerah atau yang biasa disingkat BKD nah setelah itu anggota salah satu anggota panselda ataupun panitia seleksi daerah adalah Kabupaten Langkat ataupun kepala dinas pendidikan Kabupaten Langkat nah biar gak lanjut juga ini yang saya jelaskan penerimaan P3K di Kabupaten Langkat jangan dicari yang lain nanti kalian cari di Medan karena perkelin bapak-bapak ini paham? ini disini membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas kecurangan atau tindak suap seleksi P3K 2023 betul ya Pak? yang ingin saya pertanyaakan Pak demi nama Tuhan jawaban yang bapak berikan untuk pertanyaan saya ini mohon saya rasa kita disini semua ini Tuhan dimana dasar hidup kita berlandaskan Tuhan yang maha esabah gak ada yang lain Tuhan yang paling besar jadi Pak saya bertanya benarkah dugaan dugaan yang ada ketika proses seleksi P3K ini saksi-saksi yang sudah dipanggil atas laporan kami itu masih aman-aman saja karena mereka masih memberi uang kopi atau uang jajan dan lain sebagainya ke Polda catatan saya Pak demi nama Tuhan Bapak jawab dengan sejujur-jujurnya kalau memang tidak ada Alhamdulillah coba Bapak pertegas karena yang seliwuran di telinga kami ini Pak ya mereka asal dipanggil ya gitu aja aduh besok dipanggil mana-mana ada uang lagi sakit sakit jadi saya mohon jawabannya itu benar-benar dari hati yang paling dalam dan berdasarkan kebenaran sebenar-benarnya kalau itu memang ada hanya kita dan Tuhan yang menerima apa yang kita perbuat begitu Pak demikian itu pertanyaan saya maksudnya gini jangan kita membuat laporan karena suap eh rupanya disini ada juga kayak gitu jadi kan sakit hati yang demikian itu Pak menjawab baik teman-teman saya sampaikan ya ini menjadi penting saya sampaikan tadi saya sudah ungkapkan di akhir penyampaian saya dan ya saya saya sampaikan seperti ini saya gak sebegini mudahnya ya misalnya ibu ini sampaikan Pak tolong Bapak sampaikan seperti ini bukan gara-gara itu saya nyatakan saya saya di awal saya sampaikan bukan gara-gara disampaikan saya dari awal sudah sampaikan saya punya komitmen pribadi disamping bertanggung jawab kepada teman-teman dan kepada saya bertanggung jawab kepada Tuhan saya gitu tapi bukan gara-gara ibu ini saya 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 tidak saya memahami tentang Tuhan itu tidak sebegitu eh sebegitu pemahaman umum ya nyatakan saya nyatakan dari awal tanpa disampaikan oleh ibu ini saya sangat yakin dengan itu bahwa kita semua akan diminta bertanggung jawabannya di akhir nanti termasuk tentang yang disampaikan dugaan-dugaan itu tadi makanya saya sampaikan waktu akan menjawab seperti apa cisah ini seperti apa usaha penyidik untuk ini sampai kepada level-level berikutnya saya pikir itu teman-teman ya karena kita juga jangan terlalu membahas saya sudah nyampaikan hal-hal seperti ini saya pikir itu masalah masalah yang sangat prinsip menyangkut komitmen seseorang dengan komitmen terhadap yang biaya kini demikian terima kasih dihadirkan dan juga telah dimintai ketelangan oleh bapak nah bahkan dari dantara bapak ibu guru yang dipriksa disini di Polona Subut telah menyampaikan di dalam BAP itu salah satu inisial SA SA yang cukup kuat diduga telah menerima uang dari beberapa guru-guru namun hari ini tidak juga ditanggung tersangka nah kita menanyakan apa dasarnya ini belum ditanggung tersangka karena kita merujuk dalam buah pasal 184 dua alat bukti minimal dua alat bukti beliau sudah dapat ditanggung tersangka nah ini kita menanyakan dulu apa agensinya itu yang pertama yang kedua ini kan Pak sudah 100 saksi semestinya kan Pak ini sudah serang dan sebenarnya cahaya nah namun apalagi ini juga kita pertanyakan bagaimana integritas dan juga kinerja dari pola sumut nah itu mungkin yang mungkin saya sampaikan Pak disini barangkali yang ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin saya silahkan juga ya itu mungkin lupa baik terima kasih teman-teman ya terkait yang disampaikan alat bukti ya saya sampaikan disini tentu saya tidak bisa secara spesifik menyampaikan tetapi seperti mana disampaikan disampaikan oleh rekan dari LPH Medan benar bahwa penetapan tersangka seseorang itu minimal didasarkan pada dua alat bukti tentunya alat bukti yang berkualitas jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa ada diantara teman-teman guru yang telah dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan sebagaimana disampaikan teman-teman pendamping dari LPH kami pastikan kami pastikan itu bernilai tetapi kami harus sampaikan juga bahwa kita untuk menilai itu ada mekanismenya baru kemudian saya sampaikan teman-teman kami sebagai penyidik suatu kehormatan bagi kami apabila bisa mengungkap sampai dengan kumpas suatu pernah itu motivasi kami dalam melakukan penyidikan tidak ada motivasi lain dalam kesempatan ini kami pastikan saya juga sudah sampaikan ini berulang kali kami pastikan setiap kegiatan yang kami lakukan ini dan termasuk pada saat kami menyampaikan penjelasan kepada sahabat saya teman-teman para guru ini ini kami pertanggungjawabkan kepada pimpinan di institusi Polri ini ada yang namanya mekanisme pengawasan ada pengawasan internal sekaligus teman-teman dalam kesempatan ini adalah di dalam internal kami ada juga mekanisme pengawasan baik itu dari pimpinan secara langsung maupun dari fungsi pengawasan dan tentang hal itu kami pastikan sudah dilakukan sehingga terhadap penanganan perkara kami sudah ulang-lali diminta penjelasan dan peparan sejauh mana progres dan seperti apa posisinya tapi kami sampaikan teman-teman ya terlepas ya seperti apa progres yang kami lakukan mungkin teman-teman menganggapnya lambat atau segala macam tetapi penanganan perkara pidana itu memang memiliki dinamika tersendiri ya salah satunya sebagaimana kami sampaikan hari ini kami sudah mendapat pemberitahuan dari kejaksaan bahwa hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap sehingga fokus kami selanjutnya adalah bagaimana untuk melangkah untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain yang mungkin turut serta sebagai pelaku dalam peristiwa ini itu teman-teman terima kasih dan ini juga ulang kali sebetulnya kami kembalikan kepada teman-teman penyidikan yang kami lakukan masih tetap berjalan dan berproses hari ini kalau tadi teman-teman menyampaikan kemarin kita bertemu sebulan yang lewat kalau saya tidak salah di gerbang sebelah kolde ini kami menyatakan bahwa terhadap berkas perkara dua kepala sekolah sedang berada di kejaksaan dan dalam proses penelitian kami informasikan untuk hari ini dua jam yang lalu kami baru menerima pemberitahuan dari kejaksaan bahwa berkas perkara dari kedua kepala sekolah ini sudah dinyatakan lengkap dan dalam waktu dekat tentunya kami akan melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti kekejaksaan teman-teman ya tadi kami sampaikan dan kami dengar kami dengar juga bahwa misalnya teman-teman ini kok selepol kepala sekolah kira-kira gitu ya tadi teman-teman juga menyampaikan bahwa ada bukti kuitansi dan lain sebagainya bukti-bukti dari teman-teman ini sudah dijadikan juga sebagai bukti ya dalam perkara yang sedang di sisi ya karena bukti-bukti kuitansi dan lain sebagainya terkait penerimaan uang itu adalah yang diterima oleh dua kepala sekolah ini kemudian pertanyaannya ya apakah dengan dua kepala sekolah ini sudah menjadi tersangka dan kemudian sebentar lagi akan kami limpahkan kekejaksaan apakah terhadap perkara ini sudah selesai saya pastikan belum kami masih tetap berjalan tetap berproses kalau teman-teman datang ke tempat ini tidak capek-capeknya datang dari langkah yang sangat jauh menyuarakan aspirasi menutup keadilan kami juga sebagai pendidik tetap melangkah ya terlepas dari persepsi yang disampaikan oleh teman-teman bahwa A dan B dan C kami tentu tidak terpengaruh dengan itu ya kami konsisten dengan kegiatan yang kami lakukan tetapi mekanisme dalam proses penyidikan untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pihak-pihak lain dalam hal ini tadi teman-teman menyampaikan bahwa tentang atau intelektualnya dan pihak lain kami menyampaikan seperti itu di tempat kami ada mekanismenya bahwa setiap kami akan melakukan misalnya mengajukan penetapan tersangka maka kami akan mengajukan yang namanya mekanisme gelar perkara disitu akan ditentukan apakah alat bukti yang sudah kami kumpulkan itu secara kuantitas tadi teman-teman sudah menyampaikan saksi yang kami periksa sudah mencapai lebih kurang hampir seratus seperti itu tetapi jumlah saksi ini tidak serta-merta secara full artinya bisa kita langsung berhubungan atau linier bahwa itu dengan jumlah yang sangat banyak seperti itu akan langsung bisa ada penetapan tersangka baru tetapi kami pastikan teman-teman kami pastikan kami masih tetap melangkah proses masih tetap dijalankan dan kami memahami sungguh-sungguh memahami apa yang teman-teman kehendak ini karena sebagaimana saya sampaikan tadi di awal teman-teman datang ke sini berulang kali datang dari